ya balik lagi di channel legend oh sorry pendat Oke disini ingin akan unboxing sebuah RAM ya gimana enggak ada tulisannya ini dari weekend ya kedudukan dari ya official setara kebutuhan tapi enggak ada tulisan official setara kemungkinan enggak punya tokonya sih tapi tetap ya harganya masih cukup masuk akal itu 250 ribuan soalnya yang toko lainnya itu yang distributornya itu murah tapi enggak bisa jodoh jadi enggak bisa lagi nah soalnya gua temen kecil oke kita juga apakah ini real disini sih sepertinya gitu kalau sudah ini cukup real ya bukanya Wi-Fi harus mainnya enggak tapi tenang untuk ini karena saya beli ini karena garansinya enggak bisa jadi ini cukup sangkau tapi karansinya juga oke kita lagi laptop satu ini tetap empat tahun ini nggak jauh tahu tapi kita cek dulu seperti RAM ini sini dia itu 8 juta ya kita lihat lihat ya apa 38 jadi jadi KL tidak di KL yang nyaranya akan mencari juga tidak di KL jadi daripada jalanan di kerepotan kita buka dulu ini nyalanya nggak pakai taut ini SSD sudah setahun masih cukup oke sebelumnya kita lepas dulu baterainya ya kita sort kita tunjukkan ramah-ramah kita ini jika hujan kenapa ambilnya rescue dan platinum karena yang platino marganya cukup mahal yang gak juga warganya sama miyayanya tapi dia kualitasnya beda di sini dia sama karena dia tua air lagi laban dia sama ini saya belinya ini bukan ini buat temen saya dulu ya udah dua tahun dia masih berfungsi kita akan pasang terus tajuk udah terpasang baik karena ini AMD jadi wajib dua kali gelap dua kali dual channel ya oh iya untuk garansi weekend kan cukup goramnya saja nggak perlu bungkusnya ini lagi karena sudah serialnya sudah ada di RAMnya namanya RAM palsu itu gantul ya karena weekend juga harganya memang segitu di lain-lainnya kalau yang nggak normal itu seratus ribuan itu RAM KW yang kurang 8GB ya ada sedikit lebih murah tapi galansinya nggak tahu ini kita pakai baterai saja ya kita akan booting tes tes membaca RAM dulu ya basicnya ini singkat saja videonya nggak usah lama-lama setelah karena memeningkat waktu juga oke bersemangat saja bisa ya ini kita videokan biar tahu mereka ya ya resisi nggak usah tentukan resisi ya biar tahu oke kita booting tidak ada masalah sepertinya kalau SSD cepat kalau Windows ya kalau switch ke OS 1-nya itu dia pakai hati jadi auto ribut lagi oke ini mananya oke di password supaya dikasih pin atau password supaya tidak sembarang orang membuka juga karena datanya cukup penting ya oke kita ke test manager jadi hal yang pertama kita ke performa tuh sebentar di sini sudah cukup terdeteksi ya ya sudah meyakinkan bahwa RAM ini ini bekerja di sini RAM nya 22% jadi dia cukup besar oke di sini RAM nya 12GB ini 12GB dia memenuhi RAM nya tetap 1GB jadi di data perubahan kita kita mengupdate untuk prosesor A10 ini ya 7300 ya kalau ditambah RAM nya tempat titik ya nggak bisa maksimalnya itu cuma 1GB RAM nya jadi kalau kita cek di dbuz ini sebenarnya sudah kalau yang tadi sudah beli itu juga bagus nggak bisa dipakai lah ini ssd nya sih ini sudah cukup rumoh cp uset kemana ya nggak ada di sini kalau kita cp uset Oh ya oh ya disini rupanya tetap buka jadi RAM ini recommended kalau kalian yang rumahnya tegak dengan service center yang harus dua gila rumah kalian juga jika kalian kirim kalau kalian garansi apa-apa kepatian nifikan recommended memory 32GB ya 100 detek channel dual channel nggak apa-apa kalau ada channel dia itu ada pincang switch seberat pincang sebelah ya yang 14 dan 18 tidak masalah yang penting keyboardnya sama cuma kecepatannya sama kalau untuk brandnya boleh beda ini dulu pakai ramah cell yang satu ya ini sekarang pakai vegan semua biar mantep aja ya ya Rang nya beda ya ini dual ini single nggak ada masalah sebenarnya kenapa karena itu tidak mengaruh ya mungkin mengaruh dikit tapi nggak separah itu jadi seperti itu aja saya dulu unboxing singkat dan review singkat untuk ram gigan ya yang 4 gigan itu juga cukup awet sebenarnya ramnya lumayan ya sudah 2 tahun yang 4 giga tadi yang lapan ini baru coba kita akan buktikan mungkin kalau ada kerusakan dan apa-apa kita tanggap lagi Oke see you next time next video hai hai hai